Halo semua, berjumpa lagi dengan channel saya, ya channel yang tak seberapa ini, yang kali ini bertema tentang game Battle of Warship. Dalam video perdana ini, saya akan mereview KMS Grab J-Plane. Ini adalah kapal induk yang bisa dibilang high tire. Jadi maksudnya high tire ini high class. High class dalam jajaran kapal-kapal yang diinginkan oleh player-player di Battle of Warship. Jadi kalau lu punya kapal Sagamon, jangan coba-coba disamain dengan KMS Grab J-Plane karena sudah beda kelas dan beda EXP. Jadi guys, memang masih banyak kapal-kapal yang bagus seperti kapal induk Shimano, kapal induk Midway. Tapi ya, saya punyanya cuma ini, dan ini sudah di-upgrade. Jadi saya, ya ini aja dulu di-review. Alasan saya mereview kapal ini karena dia punya kecepatan yang lumayan ya. Dia satu tingkat di bawah USS Hornet. Kalau USS Hornet bisa melaju dengan kecepatan 5.8 knot, maka KMS Grab J-Plane bisa melaju dengan 57 knot. Jadi mereka melaju dengan kecepatan segitu tuh, dengan catatan sudah dikasih bendera bajak laut. Jadi bendera bajak laut ini nggak tahu punya kaset apa sehingga kapal-kapal bisa semakin laju ya. Dan di samping itu, mereka juga punya armor yang kuat. Armor-nya mencapai 20, sekian. Nah, baiklah. Untuk performance ya, saya rasa sih standar saja ya. Nggak lambat. Untuk handling-nya, untuk maneuver-nya ya oke lah. Cukup lah, tapi masih lebih tajam USS Hornet tuh. USS Hornet kalau saya rasa handling-nya memang bagus ya. Kalau yang Grab J-Plane ini ya kurang sih. Kurangnya mungkin kenapa ya? Mungkin karena keberatan pantat kali. Baiklah, oke guys. Kita akan mulai melakukan serangan. Pertama-tama kita akan menuju ke pulau-pulau terdekat ya. Di pulau terdekat ini kita akan sembunyi. Kenapa kita sembunyi? Jangan dia nggak pengejut dulu. Kita bersembunyi karena kita tidak punya cannon. Kita ini kan kapal induk. Jadi, tameng kita untuk pertama itu ya. Sebuah benteng. Benteng itu ya pulau. Masa kita perang melawan musuh di areal terbuka. Emang siapa yang lindungi? Uang teman-teman juga nggak peduli. Mereka lebih peduli sama yang namanya gold dan EXP. Jadi, setelah kita dapat posisi yang terbaik. Kita akan luncurkan rudal. Rudal torpedo ya. Di sini saya akan coba untuk menghantam. Wah, KRI Nusantara 1. Ya, orang kita juga sih ya. Peduli amat. Dia juga open fire ya. Kita open fire. Jadi, setelah kita luncurkan. Mengapa saya harus berputar? Tidak berhenti. Ini penting guys. Lihat tuh. Tuh, tuh. Ada yang datang. Apa yang datang itu? Adalah sebuah rudal torpedo yang diluncurkan oleh KRI Nusantara 1. Dia sudah memprediksi bahwa saya akan lewat di situ. Tapi sayang, prediksinya benar-benar nop. Karena saya sudah lewat duluan. Nah, lalu bagaimana dengan prediksi saya? Kita akan lihat prediksi saya. Sampai di mana rudal yang diluncurkan tadi? Ya, lalu giliran kita yang tadi kita luncurkan sesuai pointing dan prediksi akan mengenai 2. Ya, sudah jelas kena 2 ya. Ya, dia sudah kena 2. Dan ada juga yang penyampah. Harusnya dia jadi korban saya. Marah diambil orang. Tidak jelas juga itu, teman. Nah, sekarang. Saya akan coba untuk mempointing rudal torpedo saya kepada KRI Nusantara. Jadi, pertama-tama saya hantam dulu Admiral Phantom. Dengan harapan dia akan mengenai. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Ya, dia punya kapal pun jegat guys. Tidak bisa ya. Jadi, kita akan coba sekali lagi. Dia meluncurkan rudalnya dan kita tidak punya waktu untuk bergerak. Mau tidak mau kita akan menerjang rudal Ryan dari Inggris. Maksudnya, rudal KRI Nusantara. Jadi, disinilah kita akan bertanding close combat battle. Untuk pertama-tama saya akan prediksi setidaknya di belok kanan. Jadi, saya jatuhkan di situ saja. Saya akan jatuhkan bukan terpilih bomber, tapi bomber yang ngusep ke bawah. Kalau dia belok tetap akan kena. Karena ekornya kan ikut belok. Masih di posisi itu. Tem. Nah, jelas. Dia sudah tewas. Bayangin saja. Satu yang namanya bom yang jatuh itu damage-nya hampir 40%. Surya, KRI Nusantara tidak maksud apa-apa. Ini hanya sebuah game. Besok kita minum kopi. Dan sekarang tinggal satu musuh lagi. Namanya Armored Phantom. Ya. Kita tidak punya opsi untuk berhenti. Karena kalau kita berhenti, maka cannon-nya akan menghadap kita langsung ke dunia akhirat. Jadi, buntuti saja dari belakang. Sehingga dia bisa menembak dengan sedikit cannon saja. Saya sudah prediksi di depan. Kalaupun dia belok tetap kena juga. Dan, tem. Kena. Ya. Akhirnya kita menang. Dengan perolehan nilai yang tak seberapa. Wah. Nomor satu juga. Dan, teman-teman. Dan, teman-teman. Dan, teman-teman.